Terima kasih. Sehingga dia merasa putus asa dari rahmat Allah SWT. Maka satu hadith yang secara singkat kita bisa ambil pelajaran bahwasannya dengan melakukan tiga hal, kita bisa mendapatkan ampunan yang besar dari Allah SWT. Anas bin Malik r.a. menyatakan Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah berfirman, Ya ibn Adam, ma da'autani wa rojautani gofartulak ala makana minka wala'ubal. Wahai anak Adan, seandainya engkau berdoa kepadaku, yaitu berdoa pada Allah, dan berharap kepadaku, yaitu berharap kepada Allah, Maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian dan tidak akan aku pedulikan lagi. Ya ibn Adam, Wahai anak Adan, seandainya dosamu itu menjulang tinggi ke langit. Lalu engkau banyak beristighfar, banyak memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Kemudian, Allah lagi berfirman, Ya ibn Adam, Lau ataitani biqra bil ardi khataya summa lakitani, La tushrikubi syai'a, la ataituka biqra biha magfiratan. Wahai anak Adan, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Namun engkau tidak berbuat syirik sedikitpun kepadaku, maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sepenuh bumi pula. Para pemirsa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termizi, hadisnya Hasan. Ibn Rajab al-Hamba disimpulkan dari hadis ini, ada tiga hal kita bisa lakukan dan akan mendapatkan ampunan yang besar dari Allah. Yang pertama, perbanyaklah doa. Sambil banyak berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perbanyak istighfar. Maka dengan banyak istighfar juga kita akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Yang ketiga, tidak berbuat syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mentauitkan Allah tidak berbuat syirik. Maka kalau kita mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi, Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Dan Ibn Rajab al-Hambali menyatakan yang terakhir ini. Yaitu dengan orang itu bertohid menjauhi kesyirikan. Itu jadi sebab utama dosa-dosanya itu bisa dihapuskan. Sebab terbesar dosa seorang itu bisa terhapuskan, kata Ibn Rajab. Karena kalau dia berbanyak istighfar namun dia berbuat syirik maka tidak ada manfaat. Dia banyak berdoa dan berharap pada Allah namun berbuat syirik juga tidak ada manfaat. Maka tiga hal ini patut kita ingat. Dan orang yang punya dosa sebanyak buih lautan yang dia rasa seperti itu. Maka banyaklah doa sambil berharap pada Allah. Berbanyak istighfar dan juga merilah luruskan akidah. Luruskan toit kita jauhilah kesyirikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Demikian pemirsa, moga manfaat. Dan marilah kita amalkan nasihat yang berharga dari Nabi SAW tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.